Motor Matic yang jadi banyak incaran anak puda, punya desain retro apalagi kalau bukan Honda Scoopy. Motor pabrikan asal Jepang ini masih unit baru atau unit bekasnya aja, masih banyak yang nyari lho. Pokoknya laku deh kalau dijual di pasaran, bahkan unit bekasnya aja udah murah. Nih kita cekan kebekas Honda Scoopy, terutama lansiran tahun muda yuk. Dikutip dari blog.ribunjualbli.com, Honda Scoopy menjadi motor Matic pabrikan asal Honda Motor pertama yang memiliki bentuk layaknya motor skuter. Produk skutik yang dirilis di pasar otomatif tanah air sejak Juni 2010 lalu ini, memang mengusung desain yang begitu unik dan berbeda dari yang lain. Jadi tidak heran waktu motor ini muncul di pasar Indonesia, Honda Scoopy sudah menarik banyak hati konsumen. Apalagi motor ini cocok dikendarai anak muda yang suka dengan gaya retro. Honda Scoopy sendiri saat ini memang memiliki ciri khas tersendiri dibanding Genio, Pit, dan Vario. Ciri khasnya yaitu Honda Scoopy menggunakan pelek berukuran 12 inci dengan ban yang gambot. Sehingga tampilan Honda Scoopy tampak lebih padat dibandingkan Genio, Pit, atau Vario. Nah soal harga bekasnya, Honda Scoopy masih bisa dibilang stabil ya. Nah berikut ini daftar harga motor bekas Honda Scoopy di akhir Februari 2022. Yang pertama ada Honda Scoopy tahun 2017 non-CBS dibandul 9,5 juta rupiah. Lanjut ada Honda Scoopy tahun 2017 CBS dijual seharga 10,8 juta rupiah. Kemudian ada Honda Scoopy tahun 2018 non-CBS dibandul seharga 11,6 juta rupiah. Terakhir Honda Scoopy 2018 CBS dijual seharga 12,5 juta rupiah. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jelbeli Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!